Erick Thohir masih punya saham di Persib Bandung. Erick Thohir membeli semen padang. Terus Erick Thohir sekarang punya 20% di Persib. Buat gue, ini orang-orang yang nggak punya etika. Nggak punya etika bisnis di sepak bola. Nah, jadi Kesang sama anaknya Menteri Boyan lain kan membeli Persib solo. Padahal Persib solo dalam waktu yang jarak dekat itu sudah 3 kali di-offer. Pertama si Gid yang ambil, kemudian ada Pijai. Nah, sekarang Kesang bersama 2 temannya pengusaha membeli Persib solo. Padahal 2 sebelumnya itu tidak berkembang juga. Persib-nya. Dan pengamatan saya, siapapun yang mau ngambil Persib itu tidak akan maju seperti yang mereka harapkan. Terbukti 2 pembeli sebelumnya gagal. Nah, ini menurut Ban mampu nggak Kesang yang sudah gagal dengan sang pisangnya, kemudian beralih ke bisnis bola? Menurut gue anak nih, sepak bola ini semakin kacau balau. Menurut gue ini. Kenapa kacau balau? Mereka melihat sepak bola itu cuma kulitnya, termasuk Erik Thohir. Siapa yang bilang Erik Thohir itu sukses di Inter Milan? Bullshit. Dia di sana cuma ditugasin sebagai boneka oleh 4 konglomerat Indonesia, disuruh maju ke sana. Di sana cuma urusannya yang kena jual saham. Erik Thohir nih, cuma jual saham. Dikasih target sama salah satunya Glenn Sugita itu yang punya Persib, karena dia Erik Thohir juga di Persib. Kalau bisa naik 3 tahun, 5 persen kek, 2 persen kek, itu berarti sukses. Orang melihat, masyarakat Indonesia melihat, Erik Thohir itu kulitnya. Dia mengelola bola, coba suruh bedah. Selama Erik Thohir pegang Inter Milan, pernah nggak membeli pemain? Pernah nggak masuk ke champion? Nggak pernah. Kenapa? Karena dia kaget. Jadi ternyata, kalau mengelola dia membeli sahamnya Inter Milan, saat itu, gitu ya, dia pikir, habis itu dia jalan. Dia nggak pernah mikir, ya kan, kalau per minggu, pemain itu, digaji, per minggu, kompetisi di Eropa itu per minggu. Katakan dia harus mengeluarkan per minggu 50 miliar untuk 30 pemain line-up Inter Milan, terus di bawahnya ada Inter Milan U19, yang akademinya, yang semuanya berkompetisi, itu ternyata mengeluarkan duit segitu. Nah, investor-investor yang yang jadi bosnya Eriq Tohir, itu pusing, ternyata, ternyata per minggunya ada segini ya, berarti per bulan 200 miliar. Itu loh. Makanya, selama tiga musim, Inter Milan itu nggak pernah membeli pemain. Di jamannya Eriq Tohir? Di jaman Eriq Tohir. Kembali ke soal Persis. Soal Persis yang dibeli anaknya Eriq Tohir bersama Kesan. Anaknya Jokowi. Iya, anaknya Jokowi Kesan. Itu gimana tuh prediksinya? Tahun lalu, gue udah nulis nih, Eriq Tohir, Kevin nih, anaknya, anaknya yang pemilik Kesan Motors, itu Hartono, itu lagi rebutan untuk ngambil sahamnya Sijid. Ternyata yang menang Vijay. Itu nggak penting lah. Persis Solo. Intinya itu, mereka tahu nggak sih bisnis cemak bola? Kesan, Eriq Tohir. Eriq Tohir itu orang nggak ada di cemak bola. Terus, si Kevin ini anaknya Sun Motor. Itu, mereka sadar nggak sih dengan kapasitas 18.000 Stadion Manahan yang dulunya 24. Terus sekarang setelah ada tempat duduk itu jadi 18.000. Mereka sadar nggak sih bahwa dengan 18.000 penonton itu, itu disebab bola Indonesia apalagi ya, itu nggak mungkin menghasilkan keuntungan. Minimal berapa? Minimal itu kalau 25.000 penonton kapasitas stadion, di atas 25, 30, 40, 50, kalau dikelola dengan benar pasti untung. Tapi kalau di bawah 20, tanya aja Bali United Bali United itu kapasitas stadion cuma 12.000. Sulit untung. Dia cuma main akal-akalan aja di bursa saham. Siapa yang bilang bahwa Bali United di bursa saham itu sukses? Bisa aja dia bodong jualnya. jadi kalau Bali United itu kan di Liga 1 sementara Texas Solo Liga 2 apa yang bisa diharapkan dari Liga 2 untuk menghasilkan keuntungan? Bukan kalau jadi gini nih ketika Kesang, Eric, sama Kevin itu membeli saham terus kemarin ada berita bahwa persis Liga 1 harga mati itu nggak tahu yang salah korannya atau memang itu statementnya Kesang. Dia tahu nggak sih bahwa semua klub anggota Liga 2 itu separohnya hebat. Kalau persis Solo target tahun ini mau lolos Liga 1 dia nggak lihat Jepara persijab dia nggak lihat PSMS Medan dia nggak lihat Sri Jaya FC dia nggak lihat PSIM Yogyakarta itu klub-klub yang punya sejarah panjang di sepak bola nasional termasuk persis Solo pertanyaannya sejak persis Solo 5 musim ini di Liga 2 itu memang sulit gitu menghasilkan tim yang bagus dan kalau mereka berpikir ini harga mati 3-1 ya kan dengan kualitas tim yang nggak jelas karena belum ada kan timnya sementara Sri Jaya sama PSMS Medan udah satu musim ini yang gagal berkompetisi dipersiapkan dengan matang persis Solo tiba-tiba nggak punya pemain nggak punya pelatih saat dibeli oleh Kesang tiba-tiba harga mati jangan-jangan ngatur-mengatur skor mengatur pertandingan ya itu silakan harga mati main kan saja dengan duit yang banyak mereka punya kan mereka bisa beli pemain ya beli pemain bisa bahkan beli atur-mengatur skor juga bisa karena siapapun yang lolos Liga 1 dari anggota Liga 2 semuanya kemarin main duit semuanya nggak ada yang semuanya setor untuk lolos atau kalau bicara tadi konsepnya Peter Tanuri itu yang berapa klub dapat sekian poin itu gimana nah ini ada lagi ini hal yang berbeda gue kotong dulu lah soalnya Riktor Erick Thohir masih punya saham di Persib Bandung Erick Thohir membeli semen padang terus Erick Thohir sekarang punya 20% di Persib buat gue ini orang-orang yang nggak punya etika nggak punya etika bisnis di sepak bola katanya Erick di Inter Milan di saat Erick punya Inter Milan dia boleh nggak punya klub anggota di kompetisi dimanapun di Eropa terus membeli juga klub di situ nggak boleh itu termasuk masalah etika Roman Ibrahimovic tahun 2003 dia beli Chelsea tiba-tiba karena dia konglomerat Raja Minyak di orang Rusia dia beli Spartak Moskow tahun 2023 yang sama UEFA Federasi Sokak Bola Eropa bilang lu pilih Spartak Moskow atau Chelsea gue tunggu 5 menit Roman bilang gue jual deh Spartak gue tetap di Chelsea itu etika nah yang di Indonesia itu pernah terjadi nanti Peter Tanuri ini dalam format yang berbeda sama dengan Nirwan Bakri sama dengan Nirwan Bakri dulu tahun 80-an ya masuk ke tahun 90-an kompetisi Galantama itu banyak mati klubnya selain atur-mengatur skor atau mengatur pertandingan itu klub-klub legenda semuanya mati pada detek mati Indonesia Muda mati Cekarta mati Warna Agung Niak Mitra mati yang bertahan di jamannya Pelita Jaya karena saat itu Pelita Jaya dianggap pemiliknya itu kaya raya kaget nih semua orang Indonesia sama kayak kasus sekarang kaget banyak yang mau mati nih kompetisi akhirnya Nirwan Bakri menyuntik Medan Jaya Lambung Putra sama Makassar Utama disuntik itu peristiwa itu orang gak nalar gak tahu semuanya awam wah terima kasih lah semuanya orang Medan Jaya mungkin terima kasih orang Lampung terima kasih Makassar tapi tau gak dampaknya dampaknya Pelita Jaya setiap musim paling jelek maksimal dia selalu dapat 18 poin 3 sekali menang di Medan Jaya sekali menang di Lambung Putra sekali menang di Makassar Utama 3 3 3 9 kalau main di kanan Pelita udah pasti sanggup bersih lah lawan 3 itu kalau dibantu berarti setiap musim dia dapat 18 poin jadi bantuan itu malah menghancurkan klub-klub yang dibantu enggak menghancurkan fair play kompetisi itu Pelita Jaya boleh kalah lawan Lampung Putra yang enggak harus dikandang enggak harus enggak harus enggak maksudnya dia harus bisa menang lawan Pelita Jaya di Jakarta kalau fair play tapi karena dia dibantu yaudahlah ngalah nah ngalah dalam format yang sekarang itu nanti itu lebih bahaya lagi kalau ada 7 klub di Liga 1 secara kasat mata tanpa ada komitmen apapun cukup risan 7 klub itu enggak boleh degradasi enggak boleh degradasi karena 7 klub ini lagi dipersiapkan untuk masuk ke IPO masuk ke berusaha saham seperti kayak Bali United Bali United itu 30% dijual sahamnya dia dapat 380 miliar bisa bayangin enggak kalau Persija dijual sahamnya sama Nirwan mungkin 20% tapi nilainya 1 triliun makanya si Peter Tanuri itu pusing ketika dia karir dia bisnisnya itu menjual ban 1 tahun itu belum tentu 10 miliar dijual gitu ya laku untung tiba-tiba di klub cuma 1 minggu 2 minggu telpon sana sini sana sini dia sudah dapat dan Peter Tanuri itu maklar menurut gue dia enggak pantas di sepak bola nasional maklar kembali ke itu fokus dampak dari kepemilikan klub secara tadi ada 7 klub kemudian ada contoh Belita Jaya di suntik ya dalam format yang berbeda berarti 7 klub itu kalau enggak boleh degrerasi kan berarti bisa mengatur pertandingan apa aja klubnya Bali United walaupun Asanol itu menggugat bahwa Mandura enggak main di situ ya kan tapi Mandura secara secara non teknis dia dibantu oleh Peter Tanuri karena disini ada Indomie Arema Malang jadi Bali United Madura United Arema Malang PSIS Semarang PSIS Sleman Persib Bandung atau Persijan itu enggak boleh degradasi Peter Tanuri ada sahamnya itu semua bukan enggak perlu ada saham dia cuma mau mengatur karena dia punya inisiatif untuk menjual ke bursa saham ke tujuh klub itu apa kalau kemarin tahun 2000 kemarin itu enggak ada pandemi Persija itu sudah pasti menjual sahamnya dan dia dapat fresh money itu satu triliun ya mungkin ya mungkin Arema bisa 700 800 miliar Persib mungkin sama dengan Persijan 1 triliun PSIS ya kalau bursa saham masuk bisa 500 miliar Sleman bisa sekitar 300 500 miliar mbak situasi enggak cengli ini harusnya bagaimana mbak kenapa situasi yang tadi di awal tadi disebut enggak cengli lah ini buat sepak bola karena ini yang ngatur satu orang buat kita enggak cengli karena pemilik Manchester tuh enggak ada urusannya sama sama Peter Tanuri Liverpool tuh enggak ada urusannya sepak Peter Tanuri Chelsea enggak mereka membangun bisnis sendiri sepak bola enggak ada tuh penghubungnya kayak di disini Peter Tanuri jadi kalau persija mau bikin bisnis yang benar terus menjual saham ke bursa saham ya pakai cara persija sendiri enggak usah dibantu sama Peter Tanuri semua ini sekarang dibantu bahkan lebih kacau lagi Peter Tanuri ini mengelola juga klub-klub di kedua tadi nih Erick punya kita enggak tahu lah mungkin 10% atau 20% di Persibandung dia punya Semen Padang dia punya Persi Solo 20% punya etika kalau dia memiliki satu dikelola benar mau pakai cara apalah kalau cara dengan Eropa seperti klub-klub di Eropa silahkan tapi jangan semuanya punya dia kenapa dia akan ambil ke persija juga kenapa dia akan ambil semuanya dalam format kompetisi fair play respect itu bisa bayangin enggak kalau 7 klub enggak boleh degradasi 7 klub di Liga 1 kan ada 18 itu ada 11 klub yang iri cemburu dan benci dampaknya setiap pertandingan persija atau Bali United main di Persibaya karena Persibaya kesel dengan caranya Peter Tanuri Persibaya mainnya membabi buta dihabisin dipatah-patahin aja semua pemain Persibaya Bali United nanti Persib main di Aceh karena Aceh enggak masuk dalam kelompok Peter Tanuri yang 7 ini ya kan kemungkinan juga pasti degradasi karena tinggal 11 yang degradasi siapa aja Persib Bandung dipatah-patahin main kalau perlu enggak bisa pulang di Sandra Aceh bisa seperti itu dampaknya itu luar biasa dampaknya siapa yang mengawasin PSSI apa siapa seharusnya enggak mungkin PSSI sama PT LIB ini terlibat di situ ya ngawasin ya supporter supporter Aceh sama manajemen Persiraja Bandar Aceh atau manajemen Persiala Lamongan yang enggak masuk di dalam 7 klub itu ini paling bahaya nanti dan itu akan terjadi apalagi Peter Tanuri punya sekitar 5 klub Liga 2 apa aja itu? waktu peristiwa Bogor FC peristiwa Bogor FC itu diambil sama Peter Tanuri dijualnya ke Luhut jadi Sulut United PSIM Jogja ya kan diambil sama Peter Tanuri makanya pengurus-pengurusnya PSIM Jogja itu orang-orang yang punya ras Cina gue enggak tahu benar apa enggak gue enggak ngomong ras Cina artinya orang-orang Indonesia tapi ras Cina ya apalagi gengnya Peter Tanuri terakhir Martakura FC jadi Dewa United main di Tangerang itu juga orang-orangnya Peter Tanuri walaupun difasilitasi oleh Iwan Bule Iwan Berdianto sama Haruna dan Martakura United itu kan punya bandar judi bandar judi top di Indonesia namanya Vigit Waluyo jadi kita enggak tahu nanti peristiwanya yang ngomongin tadi terjadi atau enggak kita lihat aja karena ini pasti enggak sehat kalau 30% 30% klub anggota Liga 1 sama Liga 2 dikelola oleh satu orang Peter Tanuri itu sudah enggak sehat sepak bola enggak sehat oke sudah pakai buat sepak bola Indonesia ke depan dia enggak bisa maju orang semuanya diatur pertandingannya diatur tujuh klub kuasa tujuh dia tiga diatur main ya kan lu kalah menang ya lu kalah menang pokoknya lu enggak boleh degradasi terus kalau dia lagi jelek nih mau degradasi dia juga bisa ngatur supaya enggak degradasi orang biasa bisa diatur di sepak bola Indonesia itu masalahnya bukan diatur oleh permainan tapi diatur oleh manajemen manajemen klub untuk tidak degradasi atau bisa degradasi termasuk juara selamat menikmati selamat menikmati